Napa tilas Pangeran Diponegoro di Makassar bersama sejarawan Peter Carey. Selasa siang 26 November, saya berada di areal makam Pangeran Diponegoro di kawasan Kampung Melayu, Jalan Irian, Makassar. Sekian puluh tahunlah silang, Pangeran Diponegoro yang ditangkap di karsidenan Kedu Magelang, kemudian dibuang ke Manado dan diasingkan lagi di Beteng Rotterdam, disekap hingga wafat di dan dimakamkan di sini. Sederhana makam Pangeran Diponegoro bersama sang istri yang kemudian dilanjutkan, para putra-putrinya dan juga Laskar pengikutnya. Kini kawasan ini juga menjadi makam dari anak cucu generasi penerus Pangeran Diponegoro. Bukan hanya makam Pangeran Diponegoro dan anak keturunannya, tapi Laskar Pangeran Diponegoro pun ingin dimakamkan berdekatan dengan junjungannya. Pangeran yang rendah hati, salih dan sangat peduli dengan penderitaan rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan salah seorang canggahnya generasi kelima Pangeran Diponegoro. Kalau Mbak saya itu cicitnya Pangeran Diponegoro, Mbak saya. Kalau orang Jawa bilang Mbak itu buyut, cicit itu buyut, cicit kan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya buyut, Mbak saya itu buyutnya Pangeran Diponegoro. Generasi ke-3 Mbak saya, kalau saya sudah generasi ke-5. Tapi lahir dan besar di sini? Anak-anak beliau kawin sama orang-orang di sini, jadi anak-anak beliau yang menemukan regenerasi. Kompleks pemakaman kampung Melayu ini menjadi terasa sempit. Begitu banyaknya jasad terkubur di sini. Tetapi benarkah Pangeran Diponegoro jenazahnya ada di sini? Berikut penuturan Peter Kent. Waktu dia 13 tahun, Radan Masar Kumo. Mohon maaf, tidak boleh alas kaki di atas. Mohon maaf. Pertama, anak kedua, Radan Masar Kumo yang lahir di Manado, 1832, kena penyakit mendadak dan dia meninggal. Dan dia dimakamkan di kampung Melayu. Dekat di sini, di dulu Jalan Irian nomor 83. Di salah satu areal di dekat Jalan Irian. Dan Diponegoro bilang kepada De Perez, Oleh sebab anak saya sudah mendahului saya, saya batal mau kembali ke Jawa. Saya mau bahwa jasad saya dimakamkan dekat dengan saya punya putra kedua, Radan Masar Kumo. Dan ini terjadi. Kita punya gambar, foto dari 1860-an, 1870-an yang kisahkan bahwa makam Diponegoro dan makam Daran Masar Kumo di belakang ada di pelataran dari vila yang dibangun untuk dia punya janda. Diponegoro seorang mistis, seorang panglima, seorang yang bisa lihat jauh. Tapi dia sangat praktis. Dan waktu dia menghadap dengan De Perez, dia bilang, saya ingin bawa keluarga saya di support sesudah saya meninggal, harus ada tempat di mana mereka bisa ada kediaman. Sebab selama saya hidup, mereka tidak bisa keluar dari benteng Rotterdam. Tapi sekarang, sesudah saya meninggal, silakan bangun salah satu tempat khusus untuk janda saya. Dan itu yang dibuat oleh Belanda. Mereka membangun satu vila, kecil tapi mungil dan menarik. Tentu sangat menutihkan. Di Jalan Irian No. 83. Dan itu di tangan keluarga sampai tahun 2000. Dan banyak orang yang datang dari Ambon atau dari Kupang atau dari NTT yang mau belajar di Makassar dan ada kerabat jauh dari keluarga di Ponegoro, mondok di sana. Jadi itu menjadi satu markas untuk keluarga di Ponegoro di Makassar. Tapi itu dijual dan sekarang menjadi ruko. Jadi pertanyaan saya adalah begini. Saya belum tahu. Tapi setahu saya, orang Jawa dan orang Indonesia tidak semena-mena pindah layon. Sumpah mana ada ancaman banjir atau ancaman tsunami atau sesuatu yang besar, malapetaka alamiya, mungkin mereka akan pindah. Tapi semena-mena apakah sesudah istri meninggal, apakah mereka akan ambil di Ponegoro dan ambil Radamastat Kumo dari pelataran mereka. Mereka punya leluhur yang ditanam di pelataran. Leluhur yang membawa rejeki dan membawa jasa bagi keluarga. Apalagi dia punya kris, Kanjeng Kiai Bondo Yudo, yang ditanam dengan dia atas kehendak di Ponegoro sebab dia mengisikan kris itu. Sangat-sangat powerful. Dan dia tidak mau bahwa itu berkliaran kemana-mana. Jadi itu diisikan. Jadi menurut saya ada tanda tanya, apakah di sini betul-betul layon di Ponegoro? Apakah layon di Ponegoro masih ada di Jalan Irian nama 83 yang sekarang dibawa puing-puing dari salah satu rukun? Pertanyaan, gampang bisa dicek? Sebab kita bisa punya alat untuk deteksi logam. Kalau deteksi logam punya sinyal yang kuat, artinya bahwa Kanjeng Kiai Bondo Yudo ada di sini. Kalau tidak ada sinyal, artinya bahwa ada kemungkinan besar bahwa di Ponegoro tidak ditandakan. Jika senyalemen ini benar, tentu sangat menyedihkan. Tetapi Peter Carey adalah sejarawan yang telah melakukan banyak penelitian ketika menulis buku sejarah tentang Pangeran di Ponegoro yang sampai tiga juli. Mungkin ini perlu mendapat perhatian, agar jangan ada yang dibelokkan dalam sejarah ini. Kita perlu pelurusan. Seperti yang disampaikan Peter ketika kita berkunjung ke Rotterdam. Di benteng Rotterdam ini, Peter menyatakan bahwa Pangeran di Ponegoro tidak disekap. Lotte ke sini, ke Gedung J. Gedung J ada dua bilik perwira di sini. Satu dekat dengan hutwa. Bilik nomor tujuh. Lantas di Ponegoro diberi bilik nomor enam waktu keluarga menjadi besar dan agak dewasa. Jadi 1844 tembok di Jebori. dan kita bisa lihat tembok jebor di atasnya. Sebenarnya ada anak sulung dari Raja Belanda namanya Hendrik de Seyvater. Dan dia datang ke sini 16 tahun. Waktu dia 16 tahun sebagai tour untuk Hindia Belanda. Dan dia pertama ke kapel dan dia tulis di dalam dakbuk sesudah lihat kapel kita turun untuk melihat tahanan politik kami yang tak bahagia di Ponegoro. Yang turun ke sini dari tangga dan ambil saya dengan tangan dan antar saya ke dua kamar yang panas dan menyedikan di atas. Jadi kita akan menyelesuri apa yang dialami oleh pangeran Hendrik de Seyvater. Bulan 7 Mart 1837. Pangeran di Ponegoro diberi tempat yang baik. Hanya mungkin, tidak lainnya. Hanya mungkin, tidak lainnya. Kalau mereka terima, tidak akan dibuang. Karena bisa menjadi souvenir. Di belakangnya adalah gambar penanggapan. Dan ini perlu. terima kasih telah menonton!